Wakil Ketua Nonaktif KPK Bambang Ujoyanto BW memenuhi panggilan Baris Krim Polri. Namun BW menolak diperiksa. BW hanya 35 menit berada di Baris Krim Polri. Alasan BW tak mau diperiksa karena pada 9 Maret lalu sudah ada surat dari PLT Ketua KPK Tafiku Rahman Ruki yang meminta pemeriksaan dihentikan. Tidak hanya itu BW juga tidak bersedia diperiksa karena menghormati KPK juga Presiden Joko Widodo yang mengklarifikasi pernyataannya melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengenai pemberhentian pemeriksaan. BW sama sekali tak menjalani pemeriksaan, dia hanya bertemu penyidik di luar ruangan dan hanya bersalaman. BW seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus Pilkada Kota Waringin Barat dengan tersangka Zufahmi Arsyad. Berkaitan dengan pemanggilan sebagai saksi itu, dengan ini pimpinan KPK meminta agar pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan pimpinan KPK nonaktif maupun pegawai KPK dapat dihentikan sebagaimana pokok pembicaraan pimpinan KPK dengan Kapolri dan Jaksa Agung serta dilaksanakan berdasarkan komitmen dan arahan Bapak Presiden RI yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.